Pada saudara dan saudari yang tukan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petus dan Paolo Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023. Hari ini gereja merayakan Pista Santa Perawan Maria mengunjungi saudarinya Elisabeth. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilkami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung Putramu untuk mengunjungi Elisabeth saudarinya. Semoga kami pun mengikuti bisikan Ruh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan dikau. Bersabda lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan. Untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas fasal 1 ayat 39 sampai 56. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan Malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke Pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan beri salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Ruh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak ke girangam. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, Dan meninggalkan orang dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, Karena ia mengingat rahmatnya, Seperti yang dijanjikannya kepada dene moyang kita, Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, Lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kalau kita membolak balik kitab suci, Maka ada banyak nama wanita dalam Alkitab. Namun dari sekian banyak wanita itu, Ada dua wanita yang berperan penting dalam karya keselamatan, Yaitu Elizabeth dan Maria. Elizabeth dipilih Allah untuk melahirkan Yohanes Pembapis, Nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maria dipilih Allah menjadi Bunda Iskristus, Sang Penyelamat. Mereka berdua mengandung secara ajaib. Elizabeth mandul dan sudah tua, Sementara perawan Maria, Sementara Maria perawan dan belum pernah menikah. Karena karya Allah, Mereka bisa mengandung dan melahirkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari ini, Gereja merayakan Pesta Santa Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya Yang sedang mengandung. Kunjungan Maria kepada Elizabeth semata-mata Mendatangkan sukacita, Bahkan dalam diri Yohanes Pembapis Yang saat itu masih berada dalam kandungan. Perjumpaan dua manusia dalam Tuhan Hanya akan melahirkan sukacita. Nyanyian Maria yang kita dengar Dalam bacaan Injil Sesudah disambut oleh Maria, Sesudah disambut oleh Elizabeth, Menjadi sebuah ungkapan iman Dalam bentuk yang sangat sederhana. Maria berdoa dan memuji Allah Dalam sebuah senandung Dan kelak, Bahasa cinta yang menentramkan itu Akan menjadi bahasa Yesus putranya. Sifatnya pernah menubuatkan Tentang Tuhan yang bergirang Karena umatnya dengan sukacita. Sukacita itu juga Yang akan menjaga Israel dan kita Tetap berada dalam semangat Untuk berjuang ketika berhadapan Dengan malapetaka. Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai. Kunjungan Maria kepada Elizabeth Adalah kunjungan iman Yang bisa menginspirasi kita Disaman sekarang. Khususnya perikal Bagaimana mengungkapkan sukacita Dengan cara sederhana. Kita mungkin kerap tergoda Untuk memendam kegembiraan Dan menikmatinya sendirian. Kita ingin gambar bagi sukacita Dengan sesama. Dari pengalaman perjumpaan Maria dan Elizabeth Kita belajar Bahwa sukacita Bahkan kepedikan Dalam hidup sekalipun Akan terasa ringan Dan pasti membahagiakan Jika hal itu Dirayakan bersama yang lain. Salam Kegirangan dan senandung Kasih Adalah hal-hal Yang semakin jarang kita temukan Dalam hidup keluarga kita. Maka kita bisa mencoba Untuk melakukannya kembali Secara sederhana. Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai. Sukacita besar Dialami oleh Santa Elizabeth Dan putranya Santo Yohanes Yang masih dalam kandungan Karena kedatangan Bunda Maria. Suasana sukacita Terang besar Sangat terasa Melalui pujian Santa Elizabeth Dan kidung Maria. Di dalam pujian Dan kidung itu Kita mengetahui sumber Sukacita abadi Sebagaimana yang mereka alami. Berbahagialah dia Yang percaya Sebab apa yang dikatakan Kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana. Segala keturunan Akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa Telah melakukan Perbuatan-perbuatan besar Kepadaku. Kedua wanita kudus tersebut Bersukacita Karena Tuhan mengerjakan Karya agung Dalam hidup mereka Dan karena iman mereka Pada kasih setia alam. Kasih Tuhan yang disambut Dengan iman Sepenuh hati Melahirkan Sukacita sejati. Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai. Kita pun Sebagai murid-murid Yesus Yang kira sama sekarang. Tuhan memanggil kita juga Untuk mengalami Sukacita sejati Yang sama. Yang merindukan kita Menanggapi kasihnya Dengan iman Dan sepenuh hati Seperti Bunda Maria Dan Elizabeth. Maka mari kita selalu Bersukacita Menyambut kasih Tuhan Dalam hidup kita. Semoga kita semakin layak Untuk menikmati hidup Berbahagia Bersama dengan dia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus Memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.